Oke Halo semuanya selamat datang di channel gua Faisy Arta dan di video kali ini gue mau unboxing bareng mystery box mulai dari harga Rp5.000 Rp10.000 dan ini langsung kelipatan yang lebih tinggi yaitu Rp20.000 dan yang satu the only one ini kecil tapi paling besar diantara yang lainnya ini sekitar Rp35.000 jadi gue bakalan unboxing bareng mystery box mulai dari Rp5.000 sampai Rp35.000 ya tergantung perbedaannya yang murah dan juga yang paling besar mahat ini adalah konten terbaru di channel Faisy Arta dan sebenarnya untuk konten game udah gimana udah pensiun dan udah bosen sih main game oke jadi seperti itu ya untuk seinggaknya untuk konten game pokoknya bakalan ada masih ada tapi kalian tunggu aja oke dan disini kita bakal langsung aja review ya unboxing mystery box dari Rp5.000 sampai Rp35.000 Oke ini adalah untuk barang yang pertama ya untuk barang disini nggak ada keterangannya sama sekali ini barang dari tokonya tuh stornya lamigo official jadi kalau kalian pengen beli mystery box Rp5.000an bisa langsung loncat linknya ada di bawah ya di video ini di deskripsi dari mystery box ini kalian jangan ngarep untuk mendapatkan barang bagus ya karena itu benar-benar sangat mustahil banget kalau kalian dapat barang bagus ya ini kita langsung aja buka ya untuk barang dari Rp5.000 ini kira-kira dapat apa semoga dapat barang yang bisa berguna lah ya walaupun barangnya barangnya itu murah gua ngarepin banyak sih barang Rp5.000 ini ya mudah-mudahan aja bagus cuy ini mau gua bisa kepotong coi gua bisa kepotong anjir kepotong doang apa nih gua nggak bisa ngeliat karena emang gua bikinnya pakai HP di sini gua dapet headset eh headset earphone maksudnya mereknya Oppo udah pasti KW dan yang satunya nih apa nih gua bingung yang ditabung ya apa anjir lamigo jadi ada mereknya sendiri lu tuh tuh anjir powerway I think it's not powerway cukup penasaran banget gua mau fungsi ini ujung buat apa ya nggak dapat telepon dengan harga Rp5.000 dan juga barangnya jelas sini ya mirip powerbank tapi kayaknya bukan powerbank sih sama-sama kayak gini nah ya makanya gini nah ini aja makanya begini coy oke nanti gua bakal coba dan kita langsung aja next ke barang yang berikutnya yaitu barang Rp10 oke ini barang yang Rp10 kalau nggak salah ya ya benar barang yang Rp10 di sini tulisannya mystery box action figure Pokemon free kartu koleksi action figure Pokemon jadi intinya ini action figure Pokemon dan gua rasa banyak pasti plastik ataupun barang isi plastik sih jadi mari kita buka aja coy apakah dapat stikernya ah tidak ada stikernya coy jadi kayaknya gua pernah menghitung oke dari buku sini lumayan keren loh jadi kayak warna-warnanya gitu ya ada pelangi-pelanginya loh oke 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 mari kita buka aja langsung ya dengan explore ini kita bakal dapat apa oke 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 karena gua bakal tutup patah ya aku bakal kasih lihat ke kalian 123 apa nih pikachu coy pikachu 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 ini action figure bener-bener kecil banget kanjir kayak begini kayak gini coy dikatnya ya 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 hai 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 aww Kyurem Kyurem gue gatau itu lang apa enggak Hai Bill Charmander Oke mencet lagi pina cukup tapi dari kartunya ini bagus banget ya ada warna apa bawah kayak ada warna pelangi-pelangi nya kita jadi dan disispoinnya figurenya wow kayak dari karet tuh memang bukan plastik tapi karet dan ya minusnya ada ini lah ya minusnya bisa lihat satu warna juga kurang saat gua ya selanjutnya asum Rp20.000 ini gua nggak tahu sengaja nemu harganya Rp20.000 untuk Kongkira kena sih Rp8.000 tapi gua ngapain Rp20.000 aja contoh deskripsinya ini spesial mystery box sendal pria ah kenapa harus ada tulisan sendal prianya gitu jadi kita uangkan tapi ini di fotonya itu enggak cuman sendal doang loh enggak cuman sendal doang tapi ada sepatu keluarga sepatu futsal dan juga seperti yang lainnya tapi ini yang bikin gua itu menarik ya jadi beli ada harga Rp20.000 aja Cik ya jadi kalau kalian mau beli yang gue review tadi ini karena tinggal caranya di deskripsi udah gue kasih linknya ya link Shopee kita langsung aja buka ya udah nini gua ngarepsi dapat sepatu kaswa atau sepatu kanvas untuk ukurannya nih dong enggak enggak bisa ditebak jadi oke oke kalau misalkan dapatnya 40 ya itu gua cipur gue tapi paling normal lah ya ukuran 41 ketua lagi kalau barang juga gini tuh kalau nggak paling kecil lagi bawahnya oke dari kardus aja kelihatan ini kardusnya rusak ya hancur jadi nggak kurus ini kayaknya barang buang atau barang odal atau mungkin barang ilegal deh aku enggak tahu gua hanya beli wistri box jadi gua enggak kita langsung aja bukain dulu kelihatannya satu detik Hai aku isi aja Hai langsung aja penting 20.000 cepat lagi dan kalian dapetin sepatu di harga Rp20.000 aja Cik ya ini real sih tapi tapi kalian jangan coba-coba beli ya ini kan guenya kesenangan aja gue beli ini jadi kalian jangan ngarepsi dapetin bus lah pokoknya dengan misteri box Rp20.000 ini selalu lihat wuhh dari bonya kayak bongkar gini bukkar gini nih kat waktu wuhh dua bukariamu coy 40 40 40 anjir sederhana igri coy tapi KW Oh ini disana ada teks ya ada teks Oh kartu garansi ya disini ada kartu garansinya tapi kayak gini emang nggak pakai garansi lah ya juga mystery box anjir gua dapet sendal Aiger coy mirip Aiger Oh tapi kalian bisa lihat di sini minusnya ya ya minusnya udah agak hancur-hancuran gitu di sini ya ya nah udah agak hancur kayaknya emang barang lama sih barang nama yang udah terkubur ya tapi masih baru pas ya ya pernah nggak longgar ada dikit tapi pas lu atau bisa dikencengin kan ini revitur kenceng kan ini bener-bener pas lu mantep aja 20 Raya guluh Oke ini buat gue salah satu barang yang terbaik sih ya untuk sementara dibanding yang depan ini beli salah satu barang yang bagus the best lah di unboxing mystery box kali ini ya sebab gue nggak tahu nih yang terakhir yang harga 35.000 ini gue belum tahu berapa tapi menurut gue sementara ini yang paling terbaik untuk yang terakhir yaitu 35.000 ini untuk penentuan nih Apakah ini barang yang lebih bagus gue dapetin selain dari sendal Rp20.000 ya Mari kita lihat ya Mari kita lihat dari deskripsi nya gift box, fan kit, box kado, kotak hadiah, hampel sebanyak buat ini ya atau wakonnya Merchandise, anime, yujutsu, passion, bluelock, hankyu, attack on titan, boku-in, nggak jauh beda dari situ gue udah agak kecewa ini kayak nyebut cewek sih bukan buat laki kelasnya buka ya 123 jadi ini adalah berupa tempelan atau merk yang bener-bener merchandise sih ini real merchandise, kira-kira gue bakalan dapet exam figure ya exam figure kecil begini pun nggak apa-apa ya ya exam figure bojo atau hankyu apalah itu udah keren banget tapi gue dapetin dia seperti ini dengan harga Rp35.000 Aduh kita lihat aja disini gue dapet gantungan dari spacex family hanya forger ya gantungannya ya paling nih Rp5.000 ini gue dapet gua nih oh ini buat di tas atau di apalah bisa oh ini Genshin Impact coy Genshin Impact gue dapet gua ini paling Rp5.0002 dan yang satunya lagi gue dapet poster dari Mikasa gue ngetahuin ini anime apa A nya forger gue dapet A nya forger oke dan kita lihat satu lagi gue ngetahuin ini anime apa coba kalian komen ya di video ini ini anime apa cuma dari karakternya kayak bagus buat imut ya wow ini salah satu anime favorit gue nih ini bener-bener anime favorit gue coy itu gue dapet Miku Miku coy gue dapet Miku kapan lagi kan gue dapet posternya Miku tapi posternya begini keren coy mantap oke kita buka lagi oh gue dapet stiker coy bener kan bener kan bener kan stiker kan enggak bisa dipotong sih ini cetakan habis gue bakal buka dulu ya ini kan stiker nih ah digunting dulu guys satu-satu kalian dapet beberapa stiker ini tapi kalian harus digunting dulu ya dibisain satu-satu ya satu lagi gue dapet anime stiker One Piece kalian bisa lihat One Piece ya yang ini gue suka ya ini gue agak suka nih nanti gue bakal coba guntingin aja satu-satu pokoknya stiker ini kalian guntingin satu-satu ya nggak bisa dipisah dan sisanya adalah gue dapet beberapa komik ini komik sambungan apa kayaknya beberapa petongan komik ya tapi sama sekali enggak ada anime Jujutsu Kaisen loh di komik ini padahal di deskripsi kan ada tulisan Jujutsu Kaisen tapi di komiknya ini enggak ada Oke jadi disini ya ya seperti itulah ya total barang yang gue dapetin dari hasil unboxing ya yang ini pertama 5000 ya ini 5000 ini 10.000 gua protection figure Pikachu dan ini yang 20.000 dapat sendal ini paling bagus kayaknya ya the best video ever ya video pertamaan boxing gua aduh gue dapet sendal saya dengan harga 20.000 dan oke oh 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 Terima kasih telah menonton!